Nah jadi ini adalah link yang sudah kita edit tadi, sekarang kita akan uji coba apa yang terjadi kalau orang menekan link yang sudah kita edit ini Kita tekan, kemudian kita tunggu hasilnya sebentar Secara otomatis akan muncul seperti ini, ada kotak putih seperti ini dan ada tulisan subscribe Maka secara otomatis penonton yang melihat ini, kemungkinan besar mereka akan menekan tulisan subscribe untuk melanjutkan melihat halaman channel kita Dan secara tidak langsung kita sudah mendapatkan subscriber Oke jadi karena kita mau edit link channel, tentunya kita harus menemukan link channel original kita ya Buat teman-teman yang tidak tahu cara menemukan link channel sendiri, saya akan jelaskan dulu Pertama teman-teman buka aja aplikasi Google Chrome, disini saya menggunakan HP ya Nah setelah teman-teman membuka aplikasi Google Chrome, kemudian nanti di kolom pencarian Google ya Teman-teman tinggal tuliskan aja ya, seperti ini Tuliskan YouTube Studio Oke kemudian kita tekan, oke ya atau enter Selanjutnya nanti tampilannya akan seperti ini ya, di bagian paling atas ini ada tulisan YouTube Studio Teman-teman jangan tekan satu kali ya, kalau ditekan satu kali nanti dia akan diarahkan ke YouTube Studio versi aplikasi Jadi caranya teman-teman tekan lama Tekan lama, nanti akan muncul seperti ini ya, pilih yang paling atas, buka pada tab baru di group Kita tekan, kita pilih yang paling atas ya Kemudian nanti di bagian bawah itu ada logo YouTube Coba teman-teman perhatikan di bagian bawah itu ada logo YouTube Kita tekan pada logo YouTube, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman YouTube Studio Selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini, teman-teman berada di halaman dashboard YouTube Studio Nanti di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu, teman-teman pilih pada bagian menu penyesuaian Ya, jadi disini ada bagian menu penyesuaian Kemudian setelah teman-teman berada di halaman menu penyesuaian, nanti di bagian ini ada info dasar ya Kita pilih pada bagian info dasar Untuk menemukan link channel original kita Kemudian kalau sudah di bagian info dasarnya, teman-teman tinggal geser aja ke bawah Kita geser ke bawah Nah disini nanti ada URL channel Jadi ini adalah link channel original kita Jadi daripada teman-teman tulis atau daripada teman-teman ketik ya Lebih baik teman-teman salin Disini ada tombol salin atau copy ya Kita salin aja Kita salin Oke, linknya sudah disalin Kita buka aplikasi catatan Nah biasanya di HP itu ada aplikasi catatan ya Atau teman-teman bisa juga catat di kertas Nah disini kalau sudah membuka aplikasi catatan Kita tinggal tempel aja ya Atau pasti Saya tekan lama Jadi di tekan lama Kemudian kita pilih tempel Nah ini sudah pindah ya Link channelnya sudah pindah ke aplikasi catatan kita yang ada di HP Kemudian di bagian belakangnya itu harus kita tambahkan beberapa huruf ya Sesuai yang petunjuk saya ini Jadi teman-teman tanpa spasi ya Setelah di bagian akhir Ini di bagian akhir Teman-teman tambahkan seperti ini Ya tanda tanya Kemudian sub Kemudian garis bawah Kemudian Confirmation ya Tulisannya seperti ini Setelah itu Sama dengan Kemudian satu Nah Jadi linknya sudah jadi seperti ini Jadi edit linknya itu seperti ini Yang pertama itu adalah Link original kita Kemudian di bagian belakangnya kita tambahkan seperti ini Tanpa spasi ya Tanda tanya Sub Kemudian garis bawah Confirmation sama dengan satu Sekarang link ini tinggal kita salin ya Kita salin semuanya Nah jadi link ini sebenarnya Bisa kita bagikan ke sosial media kita Bisa kita bagikan ke deskripsi video Atau ke semua sosial media kita Sekarang kita akan uji coba Ya kita akan uji coba Apa yang terjadi Kalau orang menekan Link channel yang sudah kita edit ini Caranya sama seperti tadi ya Tinggal kita pilih semua dulu Ya kita salin dulu semuanya Kemudian kita buka di Browser tadi Kita buka google chrome tadi Oke kita buka google chrome nya Kemudian di pojok kanan ini ada angka 1 Kita tambah tab baru aja Kemudian disini ada tab baru Kita tekan Nah kita akan uji coba nih Sebenarnya Saya sarankan teman-teman Uji coba linknya itu Menggunakan komputer ya Menggunakan komputer Nah buat teman-teman yang tidak punya komputer Tidak perlu khawatir Karena kita juga bisa menguji cobanya Di hp ya Karena disini saya juga menggunakan hp Caranya itu teman-teman buka dulu Aplikasi google chrome Kemudian seperti tadi Di tampilan google chrome nya Seperti ini Nanti di bagian pojok kanan Itu ada titik 3 Teman-teman tekan Kemudian geser ke bawah Nanti ada yang namanya situs desktop Ya Jadi kalau kita pakai hp Situs desktop nya itu harus diaktifkan Kenapa sih bang harus diaktifkan Itu tujuannya biar tampilan google chrome yang ada di hp kita Sama seperti yang ada di komputer Jadi walaupun kita tidak punya komputer Kita masih bisa punya tampilan google chrome Sama persis seperti komputer Kita cek list ya Sini saya pakai hp Jadi saya cek list Oke ini sudah kita cek list Yang situs desktop tadi Ini ya sudah kita cek list Kemudian di kolom penelusuran google Di kolom yang ini tadi Kita tekan tinggal tekan lama aja Kemudian kita tempel Nah ini adalah link yang sudah kita edit tadi Coba teman-teman perhatikan di bagian paling atas Ini ada link yang sudah kita edit tadi Ya ini yang penambahan kita tadi Kemudian kita coba tekan ok atau enter Untuk uji coba Apa yang muncul ketika orang menekan link ini Oke kita tunggu sebentar Nah secara otomatis Teman-teman bisa lihat sendiri disini Ketika orang menekan link yang sudah kita edit tadi Maka akan muncul seperti ini Ada kotak putih seperti ini Dan ada tulisan subscribe Maka secara otomatis Penonton yang sedang melihat ini Kemungkinan besar mereka akan menekan tulisan subscribe Untuk melanjutkan melihat halaman channel kita Dan secara tidak langsung Kita sudah mendapatkan subscriber Jadi seperti itu ya Cara edit link channel Ya agar kita bisa mendapatkan subscriber Ini trik aman ya Ini sudah lama banget saya gunakan Dari awal saya nge-youtube Saya sudah menggunakan trik ini Tapi hari ini baru saya bisa membuat videonya Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa dicobain Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya